Nah ini ada verde, verde di empat daun ini cuma dihargai Rp35.000 ya, daun lima dihargai Rp75.000 ya. Hal-hal kayak gitu sih, gue artinya saya kalau ngomongin bumi flora itu dalam banget. Jadi nggak sekedar lama, bumi flora itu bukan sekedar lama. Jadi bukan mimpi, dari bumi kita bisa mendapatkan, tapi kita sayangin dulu. Kalau kita sayang bumi, bumi akan memberi lebih. Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya berada di bumi flora 80 ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di bagian sini, ini ada setekan Hoya ya, jadi ini masih baru saja diperbanyak, jadi belum dijual ya teman-teman. Nah ini dari bekasnya, sisanya gelas air mineral dipakai untuk pot bibit. Nah ini cukup kreatif dan dibolongin ya untuk dekurasi udaranya. Ini yang display yang ini belum dijual ya teman-teman. Kita turun ke bawah, kita lihat apa saja koleksi yang ada sekarang ya. Fuji ya, daun Fuji ya. Ini dihargai Rp20.000. Ini sudah ada Rp20.000. Terus untuk kaktus centong ini dihargai Rp30.000an. Untuk amitrium. Amitrium sebesar ini cuma dihargai Rp80.000. Antrium bunga, satu pot, ini cukup murah dihargai di Rp45.000an ya. Nah ini Rp20.000an. Ini ada Sansifera boncel, ini dihargai Rp40.000an satu potnya. Ini sudah lumayan besar, ini dihargai cukup Rp40.000an ya. Harat sudah turun ya harganya, dulu mahal banget. Sekarang Rp50.000an, satu pot ini isinya tiga daun. Pilo Brazil, ini cukup Rp15.000an ya. Pilo Brazil Rp15.000an. Ini ada apa namanya, ini Wijaya Kusuma, satu pot cuma Rp13.000an teman-teman. Ini Wijaya Kusuma juga, ini yang daunnya lebar ya teman-teman. Parijoto berapa ya mas? Parijoto Rp35.000an. Ini ada parijoto, ini sudah ada bunganya ya. Ini dihargai cukup Rp35.000an ya. Terus ini ada bunga matahari ya teman-teman. Nah ini mataharinya matahari yang mini ya, ini cukup murah. Di sini dihargai cuma Rp15.000an untuk matahari mini. Ini ada Dona Carmen, Dona Carmen, satu pot ini. Sudah lumayan besar, ini cuma dihargai Rp15.000an. Terus ini ada Snow White, untuk Snow White di Rp45.000an ya. Snow White Rp45.000an. Terus di sini ada Butterfly. Butterfly cuma dihargai Rp20.000an ya. Ini ada, apa namanya, Heng-Heng di Rp50.000an ya. Big Roy, Big Roy di Rp55.000an. Ini kebetulan barusan datang untuk tanamannya ya teman-teman. Nah, belum siap untuk ditata-tata. Nah, ini ada Verde, Verde di 4 daun ini cuma dihargai Rp35.000an ya. Nah, sangat terjangkau ya. Untuk Verde di Rp35.000an. Nah, ini ada Melano. Melano sudah lumayan banyak. Untuk daunnya ada Rp5.000an. Ada Rp5.000an, ini cuma Rp75.000an ya teman-teman. Daun Rp5.000an, dihargai Rp75.000an ya. Oke, teman-teman. Di sini ada Lady Valentine. Dia sudah daunnya 1, 2, 3, 7 ya. Iya. Nah, ini warnanya ngeping banget. Ini dihargai berapa, Mas? Rp60.000an. Cuma Rp60.000an ya. Oke, terus yang kojinnya, Mas? Kojin ya. Nah, ini kojin ini satu pot ada tiga loh ya. Iya, ada anakan ya. Anakan ya. Ini angkarnya lebih sehat ya, Mas? Sudah sehat. Sudah sehat. Nah, ini berapa? Rp70.000an. Nah, cuma Rp70.000an ya teman-teman. Nah, ini cukup murah sekali ya. Oke. Oke, teman-teman. Ini ada strip-tease ya. Ini yang warna hijau ya, Mas? Iya, ini. Nah, ini sudah lumayan banyak ya untuk daunnya. Ini dihargai berapa, Mas? Rp70.000an. Nah, cuma Rp70.000an. Sudah sebanyak gini. Ini banyak ya teman-teman. Sudah roset ya. Iya. Oke. Oke. Oke, ini yang strip-tease yang warna merah ya, Mas? Iya. Nah, ini satu pot. Ini sudah dua tanaman. Iya. Nah, ini dihargai juga Rp70.000an ya? Iya, sama. Sama Rp70.000an juga. Oke. Rp160.000an. Nah, ini ada anturium green mamba ya. Iya. Dan dia sudah besar. Ini dihargai Rp160.000an ya? Rp170.000an ya? Rp170.000an. Nah, ini enggak ada anaknya? Yang kecil? Yang kecilnya enggak ada ini, Mas. Oh. Iya, ukuran sedang semua. Sedang semua ya. Oke. Cukup Rp160.000an untuk green mamba. Ini sudah besar ya, teman-teman? Iya. Nah, seperti ini. Oke. Terima kasih, Mas. Nah, ini saya lagi duduk di tempat bakso-nya ini ya, teman-teman. Nanti teman-teman kalau ke sini bisa nyobain untuk bakso-nya. Oke, ini saya dengan Bu Lydia. Nah, Bu Lydia. Ini kebetulan saya bertemu dengan ownernya Bumi Flora 80. Awal berdirinya Bumi Flora 80 itu bisa Ibu ceritakan ya, Bu ya. Jadi awalnya kan kita pindah ke sini. Kelingkungannya yang banyak banget. Rumput-rumput liar, ilalang, segala macam. Jadi enggak fokus ke bisnis. Jadi arahnya ke situ dulu. Iya. 2003 kayaknya buka di sini. Kita udah mulai berani buka di sini. Iya. Iya. Pas buka toko gitu, kan kita harus punya nama dong ya. Maksudnya harus toko aja namanya siapa gitu kan. Ya udah tercetus lah Bumi Flora 80. Bumi itu udah ngasih banyak banget ke saya. Udah banyak ngasih rejeki. Ucapan terima kasih saya. Ibaratnya bumi yang udah ngasih banyak hal, banyak rejeki ke saya tuh. Saya balikin lagi. Enggak usah kita mikirin untung. Untung ngikutin. Sayangin dulu pohon-pohonnya. Insya Allah nanti diganti. Pasti. Sayangin bumi, maka bumi akan memberi lebih. Itu aja sih. Srogan saya tuh yang sampai saya segitu dipatri banget ya. Sayangin dulu bumi. Maka bumi akan memberi lebih. Tadi awalnya dari tahun 97 sampai sekarang. Nah ini ya Bu, apa namanya yang saya dapat pelajaran dari cerita Ibu tadi. Sebenarnya kita itu nggak usah takut untuk memulai itu ya Bu ya. Jangan takut untuk memulai. Dan yang penting pelaten. Terus ini Bu, saya kan juga selalu mengikuti perkembangan. Karena apa ya, sebenarnya kan basicnya saya juga suka tanaman. Setiap hari Jumat ada Jumat berkah ya Bu ya. Apakah mungkin itu kunci dari bertahannya teko ini ya. Apa ya Bu, untuk bukti syukur atau apa ya. Itu selalu merinding. Iya, iya, gimana tuh. Kalau ngomong gitu selalu merinding. Jadi apapun yang membutuhkan, yang membutuhkan pohon, silahkan ambil. Tapi pohonan gratis saya nggak laris pada saat itu. Terus kita berpikir lagi. Kenapa ya misalkan kita kasih space untuk diambil, silahkan ambil. Bacaannya itu. Kok nggak? Nggak, ini oh mungkin ada rasa khawatir atau ada rasa sungkan. Rasa sungkan untuk ambil. Akhirnya saya diskusi sama anak-anak, nama tim. Akhirnya dikulauan medsos. Jadi di media sosial. Jadi kita bisa bayangkan ya teman-teman. Kalau setiap Jumat di Bumi Kora itu ada pembagian pohon gratis. Jadinya berapa banyak rumah. Setiap rumah itu pasti akan mendapatkan minimal satu atau dua. Nah itu juga akan membantu menghijaukan bumi kita lagi. Jadi kembali lagi. Jadi kan ini momen yang bagus di COVID ini sebenarnya ada hal positif. Jadi orang itu yang nggak suka tanaman, akhirnya jadi suka tanaman. Dan kalau rumah itu ada tanemannya itu beda. Beda banget. Dari panas udaranya jadi dingin. Terus jadi tentu oksigennya akan lebih bagus. Udara yang kita hirup akan lebih bagus. Nantinya itu sudah berapa rumah yang dapat pohon gratis itu sudah membantu untuk oksigen yang lebih bagus lagi ya, Bu. Nanti mungkin kayak entah itu sekolah, entah itu lingkungan, RC, RW, mungkin nanti sholah, masjid, ngajuin. Proposal? Nggak masih proposal. Jadi nanti mungkin di putar setiap bulan kedua. Kita akan mendatangi situ ya untuk melakukan penghijauan ya. Nanti tinggal hubungin adu. Masya Allah. Jadi untuk bumi flora juga gitu, CSR lah istilahnya ya, Bu. Kita ambil pelajaran juga ya. Jadi kita jangan takut untuk berbagi. Karena nanti kalau semakin kita berbagi tidak akan pernah mengurangi harta kita. Tapi Allah akan menambah, menambah, menambah terus. Karena perkembangannya saya juga mengikuti, Bu. Jadi ikut senang juga ya, teman-teman. Terus sekarang ini yang terbaru, ini karena saya juga kepoin IG-nya ya, teman-teman. Saya tahunya dari IG juga, ini wajah bumi flora yang baru. Terus ini ada bakso malang. Nah ini untuk bakso malang ini memang dari ini, dari bumi flora sendiri? Tidak, kita ada kerjasama. Collab saya sama suami. Kalau waktu, suami. Oh Allah, tidak jauh-jauh kerjasama. Cuma rekeningnya beda memang. Aturannya kerjasama. Kalau saya fokus ke bagian cerewet tentang kepercayaan, keindahan. Jadi tetap pakemnya di saya untuk konsep di pohonnya, tetap saya kola di situ. Jadi saya nggak mau makan sekedar makan, tapi ya masih ada adum-adumnya ada di pohon. Betul, betul. Jadi memang untuk dekorasinya memang kita senang ya, teman-teman. Kalau sudah basic-nya sesuka tanaman. Nah, ini ada vertical garden di sini. Dan untuk macam-macam tanamannya bagus-bagus juga. Nah, ini nampak dari luarnya. Sudah banyak sekali membantu ya Bu, membuat orang senang, membuat lingkungan menjadi asri, membuat udara kita semakin bersih. Jadi memang program-program seperti ini yang kita dukung. Jadi teman-teman yang rumahnya dekat, bisa langsung datang ke Bumi Koraya. Nanti untuk alamat sama nomor telepon saya cantumkan di deskripsi. Terus untuk yang rumahnya jauh, ini ada online juga enggak, Bu? Ada. Untuk yang online, bisa pesan di marketplace ya, di Lazada ataupun di Tokopedia. Untuk alamat tokonya di Bumi Koraya? 80. 80. Jadi teman-teman, nanti kalau untuk yang rumahnya jauh, masih tetap bisa belanja. Oke. Oke, Bu Lydia, terima kasih atas waktunya, sharing-nya. Ini sangat menginspirasi bagi kita semua. Jangan takut untuk berbuat baik, untuk bersedekah, untuk bermanfaat bagi setanah, karena semuanya itu akan kembali ke kita. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan semakin berkah, semakin lancar, dan usahanya semakin rame ya, Bu ya. Amin. Ya Rabbala Alamin. Nah, ini teman-teman, saya pesan bakso urak jindu. Ini saya coba ya, untuk bakso-nya ya. Jadi ini, pas di sini, apa namanya? Hujan juga ya. Hujan juga. Jadinya pas untuk kita makan bakso. Oh, enak-enak, enak-enak, benar-benar enak. Jadi kalian bisa coba, kalau pas datang ke Bumiflora ya. Oke, teman-teman. Ini saya mau makan dulu ya. Oke, teman-teman. Di sini ada tanaman Lili Pares ya. Ini bentuknya yang keriting ya, teman-teman. Nah, ini biarkan cukup murah. Ini juga lumayan banyak. Ini cuma Rp20.000 ya. Cuma Rp20.000 untuk Lili Pares ya, yang keriting ya. Oke. Nah, ini untuk pilihannya. Terus, ini ada lagi tanaman. Ini mudah ya. Untuk perkembangannya mudah. Nah, ini harganya di Rp15.000 ya, teman-teman. Oke, ini di Rp15.000. Ini maaf ya, kalau kurang jelas. Karena situasinya di sini lagi hujan deras ya. Tapi saya tetap semangat untuk mereview tanaman hias yang ada di sini. Oke, teman-teman. Ini ada biol set, warnanya ungu. Untuk biol set, ini dihargai cukup murah di Rp22.000 ya. Ini banyak tanaman jantung yang murah-murah ya. Ini ada teplan. Teplan satu pot, udah ada. Tidak ada, tiga tanaman. Nah, tiga tanaman cukup murah. Harganya cuma Rp18.000. Renrok. Untuk PP Romea Renrok ini diharga Rp35.000. Cuma Rp35.000 ya. Ini ada PP Romea juga. Ini sudah lumayan ribu di Rp45.000. Nah, ini banyak pilihannya ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Nah, ini teman-teman. Ini segini banyak, cuman dihargai di Rp30.000 ya. Ini masuk sepulian itu ya. Ini masih tanaman jantung. Dan padangnya pun cukup terjangkau. Ini di harga Rp20.000 ya. Di harga Rp20.000 ini warnanya ada tiga matem ya. Ini yang seperti ini. Ini yang jelisnya kayak gini. Ini yang warnanya hijau. Oke, teman-teman. Ini ada kalatea ornata ya. Ini apa ya, teman-teman? Kalau nggak, siru ornata ya. Ini dihargai Rp50.000 sudah sepesat gini. Terus ini ada Amazon ya. Ini ada Amazon. Amazon dihargai segini banyaknya. Cuman Rp75.000. Murah, teman-teman. Ini cuman Rp75.000 segini ya. Oh, oke. Ini juga ada kalatea yang dihudik ya. Ini besar sekali. Ini dihargai cuman Rp70.000. Ini ada Kutung Gajah. Masa Allah, sebesar gini cuman dihargai Rp160.000 ya. Ini sudah sepesat gini, teman-teman. Cuman Rp160.000. Ini masuk apa ya? Kalau nggak siru Rp3.000 ya. Terus ini sama Rp160.000. Ini Grimamba ya. Ini Grimamba. Ini Grimamba. Grimamba juga dihargai cuman Rp160.000. Oke. Oke. Nah, ukurannya segini. Ini verde di satu kot ini sudah ada 4 daun. Ini murah sekali, teman-teman. Sebesar gini cuman Rp75.000. Wuh, murah banget. Nah, ini ada lagi. Ini juga Rp75.000. Besaran ini, teman-teman, harganya sama. Nah, nanti siapa yang cepat ya. Siapa yang cepat duluan ya, teman-teman. Ini sama ini. Oke. Nah, ini kalau untuk yang kecil ya. Yang kecil cuman dihargai Rp35.000 ya. Rp35.000. Nah, ini satu pot. Sudah ada 4 daun. Wuh, gede gini juga Rp35, teman-teman. Wuh, Masa Allah merah. Nah. Oke. Ini baru datang ya untuk kopi gajahnya. Siapa cepatnya ya. Nah, ini juga segini ya. Besarnya satu pot ini. Nah, ini cuman dihargai Rp75.000. Oke. Nah, ini ada Keladi Neon. Keladi Neon ini sudah lumayan besar ya. Nah, kita ambil, teman-teman. Nah. Biar kita tahu ukurannya seberapa. Ini setelah empat tangan. Ini cuman dihargai Rp45.000. Lih, murah loh. Murah, teman-teman. Cuman Rp45.000. Oke. Agita sekarang berada di bagian pot gerabah ya. Pot bonsai di sini sedang ada di spon 20%. Baiklah, teman-teman. Cukup sekian video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa selalu dukung channel kita ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax